Halo sahabat, selamat datang kembali di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit Di sini saya mempunyai 2 buah baterai 1,5V Saya akan sharing yaitu membedakan atau perbedaan Antara rangkaian paralel dan rangkaian seri pada baterai Nah, ini 2 baterai ini Kalau dirangkai secara seri, apanya yang berubah? Dan kalau dirangkai secara paralel, apanya yang berubah? Ya, mari simak video ini dari awal sampai akhir Agar tidak gagal paham Oke Kita mulai dari rangkaian seri Ini negatif dan ini positif Ini 1,5V kita ibaratkan yang 1,1A, yang 1,1A Jadi kalau dirangkai seperti ini Maka keluarannya menjadi 3V Tapi ampernya tetap 1A Ya, seperti ini Ini keluarannya menjadi 3V Dan ampernya tetap 1A Ya, seperti ini Oke, dan bagaimana dengan rangkaian paralel? Mari kita coba Nah, kalau rangkaian paralel seperti ini Positif ketemu positif Negatif ketemu negatif Nah, ibaratnya ini 1A Masing-masing baterai 1A Dan tegangannya 1,5V Maka yang dihasilkan Tegangannya tetap 1,5V Tapi ampernya menjadi 2A Itulah perbedaannya rangkaian Paralel dan rangkaian seri Kalau rangkaian seri Voltnya bertambah Dan ampernya tetap Kalau rangkaian paralel Voltnya tetap Tapi ampernya bertambah Jadi, kalau untuk rangkaiannya Kawan-kawan bisa sesuaikan Sesuai kebutuhan Kalau kita membutuhkan 3V Kita rangkai secara seri Ya, seperti ini Tapi, kalau yang kita butuhkan 1,5V Kita rangkai seperti ini Dan ampernya akan bertambah Otomatis Akan lebih tahan lama Ya, demikian sharing saya kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya